You know, bats we've been doing this little run around of ours for years. It's been loads of laughs, but the sad fact is, none of us are getting any younger. Selamat datang di WatchMojo, dan hari ini kami menghitung munduri pilihan kami untuk 10 kematian karakter kartun yang memuaskan. There is only darkness for you. That's your defense? No, my defense is eat me. Hey! You're back already! Untuk daftar ini, kami melihat karakter dari acara animasi yang mendapatkan apa yang mereka pantas dapatkan. Membuat penonton senang. Tentu saja kematian ini tidak akan memuaskan jika kita spoiler, jadi ada spoiler alert untuk daftar ini. Kematian karakter kartun mana yang membuat kamu puas? Beritahu kami di komentar. Nomor 10. Toffee Star vs The Forces of Evil Jangan biarkan nama konyol ini membodohimu. Toffee memiliki gema dari penguasa gelap, penjahat Shakespeare, dan pengusaha yang licik. Meskipun licin dan berlendir, Toffee mungkin adalah musuh paling menakutkan yang pernah dihadapi Star. Toffee tampaknya menemui ajalnya di akhir musim pertama, tapi hanya bentuk fisiknya yang hancur. Menunggu hidup kembali, Toffee membuat comeback selama pertempuran untuk Meuni. Keyakinannya yang tak tergoyakan setelah kemenangannya yang nyata, membuatnya semakin memuaskan ketika kita melihat Star menggunakan bentuk miu bertinya, meledakan Toffee menjadi bubur lengket. Tapi Toffee tetap percaya diri sampai akhir hidupnya. Mempertimbangkan semua yang dilakukan Toffee kepada Ludo, sudah sepantasnya Ludo memberikan pukulan terakhir. Nomor 9. Lich Adventure Time Lich adalah kasus yang unik. Dia adalah inkarnasi dari semua hal yang akhirnya mati. Bagaimana cara mengalahkan perwujudan kematian? Dengan hidup tentu saja, saat Lich menyampaikan monolog yang menyeramkan, tampaknya Finn mungkin mengalami nasib suram yang sama seperti Billy dan Prismo. Finn menemukan kelemahan Lich ketika dia ditampar dengan darah penjaga. Aku adalah akhirnya. Sifat regeneratifnya membuat Lich menjadi kebalikannya, bayi raksasa yang tidak bersalah. Kekalahannya cukup epic dan tidak masuk akal juga. Itulah yang kami harapkan dari Adventure Time. Ini bukan yang terakhir kita lihat dari Lich, saat ia mencoba untuk bertindak melalui Sweet Pea dan punya tugas baru sebagai New Death. Kau sudah mencoba kematian kematian baru selama kali ini! Kami menarik nafas lega. Nomor 8. Tammy Gwetherman Rick and Morty Setelah membuat Morty dan penonton trauma, kami semua bersorak saat Rick mengubah King Jelly Bean menjadi, ya, jelly. Tidak, ini keren! Rick, portal, cepat! Tapi kami harus memberikan daftar ini untuk Tammy. Karena kebencian kami kepadanya dibangun di beberapa episode. Teman sekelas Summer dan Mina cinta Birdperson, Tammy tampak seperti karakter biasa. Bahkan Rick tidak bisa memprediksi Tammy sebenarnya adalah agen Federasi Galaksi yang menyamar. Menggunakan pernikahannya untuk mengumpulkan musuh Federasi, Tammy menebak Birdperson dan mengubahnya menjadi senjata rahasianya. Tammy akhirnya mendapatkan pembalasannya dua musim kemudian. Sangat memuaskan melihat Summer mengalahkan Tammy. Karena dia mengkhianati kepercayaan dan persahabatannya. Sama menyenangkannya dengan Rick yang menghabisi Tammy. Karena memaksa Rick untuk datang ke pesta pernikahannya. Nomor 7 Conflict Dracula Tepes Castlevania Baik itu game klasik originalnya atau Castlevania III selalu menyenangkan saat pemain mengalahkan Dracula. Kebuntuan melawan Dracula menjelang akhir Castlevania musim 2 sama intensnya dengan pertarungan boss video gamenya. Meskipun hasilnya memuaskan, itu juga jauh lebih menyedihkan dari yang kita harapkan. Mengalahkan anaknya, Dracula diingatkan akan apa yang pernah dia miliki dan menyadari apa yang akan dia hancurkan. Bertobat atas dosa-dosanya, vampir ini mengizinkan Alucard untuk membunuhnya. Saat membusuk, Dracula mencoba memberikan pelukan selama tinggal kepada anaknya. Tapi dia tidak diizinkan untuk mendapatkan kesempatan itu. Ini adalah kematian yang menyedihkan dan kami tidak akan melakukannya dengan cara lain. Tapi tetap saja memuaskan. 6. The Earth Queen Legend of Korra Terlepas dari perbuatan tak termaafkan yang dia lakukan, sebagian dari kami memang meneteskan air mata untuk Amon ketika Tarlok mengambil nyawa saudaranya dan juga nyawanya sendiri. It will be just like the good old days. Hal yang sama gak bisa kita katakan tentang Hooting, alias The Earth Queen. Meskipun kita masih bisa bersimpati untuk banyak penjahat di The Legend of Korra, tapi The Earth Queen hanyalah seorang penguasa arogan yang menempatkan egonya di atas kerajaannya. Perlakuannya yang menindas terhadap pengendali udara dan balas dendam terhadap Tim Afatar semakin membuat kita kesal kepadanya. Itu tidak berarti bahwa kita akan melangkah sejauh yang dilakukan Zahir sih, namun ada keadilan puitis dalam melihat pengendali udara mengambil nafas Ratu Bumi ini, menghasilkan kematian paling grafis dari franchise-nya. Nomor 5. Bill Cipher Gravity Falls Gravity Falls memiliki salah satu final paling memuaskan yang pernah ada dan kekalahan Bill Cipher adalah salah satu dari banyak alasannya. Menyeramkan, lucu, dan menikmati semua kekacauan yang ia buat, Bill adalah segalanya yang kamu inginkan dari seorang penjahat. Siapapun yang mengancam Deeper dan Mabel, mereka harus pergi. Di ambang kemenangan, Bill meyakinkan Ford untuk membiarkannya masuk ke dalam pikirannya dengan imbalan keluarganya. Bill mungkin manipulatif, tapi Stan adalah penipu utama. Menipu Bill untuk memasuki pikirannya, Stan langsung menghabiskan Bill di mimpi itu, sementara Ford menyalakan memori gun. Yang tersisa dari Bill hanyalah patung, membuat kita bertanya-tanya apakah dia benar-benar pergi untuk selamanya. Mungkin misteri untuk hari lain. Nomor 4. Darth Maul Star Wars Rebels Kita semua mengira Darth Maul jatuh ke Malapetaka di The Phantom Menace, tapi itu bukan bahkan setengahnya. Prajurit Zabrak muncul kembali di Clone Wars dan bertemu tempat peristirahatan terakhirnya di Rebels. Wajar jika hidup terakhir Maul adalah melawan Obi-Wan, mengingat sejarah mereka. Gak seperti pertempuran mereka sebelumnya, pertarungan ini lebih seperti sesuatu datang dari koboy atau samurai. Sementara Maul tidak banyak berubah sejak terakhir kali mereka bertemu, Obi-Wan jauh lebih bijaksana. Karena itu, Obi-Wan mencoba untuk memberikan beberapa kata bijak sampai dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan lightsabernya. Belajar dari kekalahan Qui-Gon, Obi-Wan mengalahkan Maul. Yang merasa terhibur karena mengetahui bahwa yang terpilih akan mengakhiri Darth Sidious. Nomor 3. Super Shredder Teenage Mutant Ninja Turtle Sepanjang banyak iterasi Ninja Turtles, Shredder terkadang digambarkan sebagai konyol dan juga jahat. Inkarnasi 2012 pasti condong ke arah yang jahat. Menjadi lebih jahat dan menyeramkan setiap musim. Begitu dia menjadi Super Shredder, semua manusia yang mungkin tersisa di Orokusaki akan ditelan oleh kekuatan dan balas dendamnya. Dalam kebalikan dari film Ninja Turtles 1990, Master Splinter jatuh dari atap ke kematiannya di tangan musuh bebu Yutanya. Episode berikut mencerminkan rahasia of Ooz. Tapi bukannya dia dihancurkan oleh Doc. Super Shredder menerima kiriman bombastis yang pantas ia dapatkan. Ini adalah pertorongan terakhir yang memanfaatkan sebagian besar karakter utama yang berpuncak pada Leo yang membalaskan dendam ayahnya. Sulit membayangkan franchise lain mengalahkan finale ini. Nomor 2. Aku, Samurai Jack Sejak episode pertama, seri ini telah dibangun menuju Jack mengalahkan Master pengubah bentuk kegelapan. Butuh 5 musim dan sekitar 16 tahun. Tapi para penggemar akhirnya diberikan akhir yang meriah yang dijanjikan. Bahkan dengan dukungan temannya, upaya Jack tampak sia-sia melawan Aku yang tak kenal lalu. You're nothing but insignificant insects to Aku. Ashi terbukti menjadi kunci kehancuran ayahnya saat dia menemukan kekuatan untuk membawa Jack kembali ke tempat perjalanannya dimulai. Kembali ke tempat dia pertama kali menghadapi Aku. Jack diberi keuntungan. Ini adalah solusi cerdas yang diakhiri dengan konfrontasi terakhir yang mendebarkan. Do not worry, Samurai. You will see me again. But next time, you will not be so fortunate. Saat Jack menencapkan pedangnya ke Aku yang tak berdaya, kami semua menarik nafas dalam-dalam, mengetahui bahwa persaingan lama ini akan menemui kesimpulan yang mendebarkan. Sebelum kita ungkap pilihan pertama, berikut adalah beberapa honorable mention. Diane Simmons, Family Guy. Sebuah kematian layak dari Family Guy. Asomra, Hey Arnold, The Jungle Movie. Anti-Pops, The Regular Show. Kisah dua bersaudara berakhir dengan pahit. Admiral Zhao, Avatar, The Last Airbender. Mudah-mudahan ini terakhir kita melihat orang-orang orang kandung. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bell untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Di seluruh animasi DC, Joker telah selamat dari banyak rintangan dengan kematian. Dengan sensor terus-menerus membuntuti DC, kami gak akan pernah berpikir tim kreatif ini akan dapat memberikan kematian Joker yang sebenarnya. Kami juga tidak pernah berharap melihat Joker ini membelokan pikiran Robin dan mempelajari identitas rahasia Batman. Film ini mengeluarkan semuanya, memberi kami konfrontasi yang selalu kami inginkan. Semuanya bermuara pada tim Drake yang tersiksa membeli antara Joker dan Batman. Sementara dua versi dari adegan itu ada, salah satu yang melekat pada kita melihat tim menembaki Joker. Yang untuk sekali ini tidak ada yang lucu untuk dikatakan. Ini mungkin kematian Joker yang paling memoskan dari semua inkarnasinya. Meskipun pangeran badut kejahatan masih memiliki trik di lengan bajunya. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke WatchMojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami. Terima kasih telah menonton!